SMA Negeri Empat Tanjung Pinang mendapat kunjungan dari sekolah asal Malaysia, yaitu Kembara Syair Remaja atau Pelajar Sekolah Sri Putri Cyber Jaya Malaysia. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi antar pelajar luar negara serta saling bertukar ilmu pengetahuan. Kunjungan dari siswa Kembara Syair Remaja atau Pelajar Sekolah Sri Putri Simber Jaya Malaysia ini berjumlah rombongan sebanyak 100 orang. Rombongan tersebut selain bersilaturahmi juga saling berbagi dan bertukar ilmu pengetahuan. Kepala SMA Negeri Empat Tanjung Pinang memaparkan hasil-hasil prestasi yang sudah dicapai siswa maupun sekolah SMA Negeri Empat Tanjung Pinang kepada para tamu dan pelajar dari Malaysia. Ada pun tamu undangan yang hadir dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan yaitu Atma Kabit SMA, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri Toto Sucipto, Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, serta pengawas-pengawas sekolah tingkat SMA-SMK. Kepala bidang pembinaan SMA, yaitu Bapak SMA termasuk pimpinannya ya Bu. Dan saya dibimbing sehingga itu sebanyak kelasan. Bagusan namanya Komisi 10 Bidang Pendidikan. Kemudian yang ada kami yang jauh lah, saya yang mewakili orang jauh. Dari pihak, pihak, semua. Misalnya sekarang yang wakilannya apa? Pension and Cube, banyak yang ada? Dari adik-adik, puan-puan. Guindang du'ai Kita menyambut baik rungungan ini kembara Shanir Belajar dari Malaysia. Sebetulnya ini merupakan tindak lagi dari Festival Sahir Internasional yang kita adakan tahun kemarin di BPNP Kepali. Kita sangat berterima kasih tadi saja ketika ada permintaan dari mereka akan berhasil di sini dalam upaya melestarikan syair terutama. Dan kami sangat berterima kasih juga nanti apabila misalnya dari pihak sini dari Kepali, kita juga membuat kunjungan balasan ke Malaysia. Ialah untuk mengadakan hubungan bersama iaitu membutuhkan balik dunia industri budaya Melayu khususnya Syair. Yang kita tahu, kita tahu rasa tingkat dan cinta terhadap Syair dalam kalangan anak-anak kemarin. Kita kerjasama dua negara, Indonesia dan Malaysia. Tentu kita merasa bahagia dan bersyukur karena Syabat menjadi tempat destinasi. Tentunya hasil kerjasama dan kepercayaan dari Balai Penasarian di Lebu Bayang, Kepulauan Riau, bersama dengan Tidak Kepulauan Riau. Kepulauan Riau,